Sudah menang aktifkan Kepala Sekolah SMA 18 Selamat malam Terima kasih Kembali dengan saya, Momo Nasir Di podcast ketikpos.com Dunia pendidikan di Sumsel Tahun 2024 ini memang Menjadi Atau mengalami cobaan Cobaan yang cukup tragis Dari proses Penerimaan prokses didik baru PPDB yang Sampai ke ombudsman Ternyata kemudian Saran Yang dari rekomendasi Ombudsman juga belum dilaksanakan Kalau tidak salah tercatat ada 911 Siswa yang Bermasalah dalam proses menerima Melalui jalur prestasi Nah ternyata belum begitu lama Dari kasus itu mencuat Dan juga menemukan titik temunya Ada lagi yang Berkaitan dengan dunia pendidikan Kali ini terjadi di Salah satu sekolah negeri SMA negeri 18 Palembang Nah kalau kasus ini barangkali Lebih spesifik ya kasusnya Karena menyakut Pimpinan dan Para guru Dan juga anak didik Di sekolah tersebut Nah seperti apa persoalannya Kita akan membahasnya kali ini Bersama dua orang narasumber Yang pertama Pengaman pendidikan Doktor kandidat Ade Indra Caniago Assalamualaikum Waalaikumsalam Sehat Alhamdulillah Dan yang kedua Rizky Pramanaputra Pratama Saputra RPS RPS Denama ukrainnya RPS Penggiat pendidikan Nah nanti RPS ini bisa menceritakan Seperti apa sih persoalannya Dan Sampai mana penyelesaiannya Yang sudah Diupayakan Agar clear persoalannya Nah Pertama pergi kita dengan Bang Ade dulu ya Bagaimana Bang Ade mengamati persoalannya Kadang saya kalau lihat Apa yang terjadi Terutama di dunia pendidikan Speechless Kalau bahasa komring Cemburu Bukan Speechless Bingung Nak ngomong apa Kenapa Selepas salah Iya Karena Ini Bukan Aku salah Bukan Kan ada Gium Keledai Keledai ini Kurasa semua tau Makhluk lembuyan Keledai lagi Dagalak Masuk lubang yang sama Artinya Ketika kita melakukan Kesalahan yang sama Berlanggal Berarti kan Kita tidak lebih pandai Dari keledai Gantau pepatah Bukan ketaku Itu memang Lombaga untuk Membuat supaya Manusia itu tidak bodoh Betul Agak nyambung dikira-kira Ya Artinya kan gini Sekolah ini kan Tempat kita Berbagi ilmu Tantra di muka lah Iya Jadi mau bangsa ini Dikemanakan ke depan Itu Dari sekolah Kita Apa Kita Kita melihatnya Dari sekolah Kalau kita mau bicara Apa namanya Seperti apa Sekolah ini Apa Gendarasi muda Atau bangsa ini Kedepan Jadi itu alat ukur kita Nah kalau sekolah saja Sudah bermasalah Bisa dibayangkan Outputnya Seperti apa Itu Itu Yang menyedihkan kita Nah yang menarik ini Kan ketika bicara Tadi Disampaikan SMA 18 Ini yang Kemarin Viral Beberapa hari ini Kan ada 86 ijazah Yang ditahan Jadi ijazah Iya Dari tahun 2014 Kalau Rocky Guru Itu tidak Lebih penting Ya itu kan Tanda Ya mungkin Buat Rocky Guru Ya penting Tapi buat Buat kita Sebagian orang Masyarakat kita Ini penting Itu baru tahu nih Ditahan Atau Jadi justru kita tahu Saya juga Tidak tahu Kalau barang ini Ternyata Dari 2014 Ada 86 ijazah Yang ditahan Artinya apa sih Ditahan Itu kalau Orang bersalah Ini Bawa kontra posisi Itu kan diamankan Ditahan Kalau ini Ditahan Itu maksudnya apa Ya badannya Tidak ditahan Tapi bukti dia Sekolah tadi Yang ditahan Kalau kita Mau makan Kita puasa Itu kan ditahan Iya betul Kemakan Ini Biar gak batal Kalau ijazah Apa ditahan Nah ini Yang jadi persoalan Artinya kan ijazah Ditahan Tidak diberikan Kepada yang berhak Jadi mereka Tidak bisa menggunakan Ya Padahal kalau tidak Itu hak mereka Itu tulis Bahwa yang nama tersebut Dalam ijazah ini Berhak menggunakan Betul Jadi ditahan juga Sebenarnya gak ada gunanya Gitu Karena apa Yang nahan juga gak bisa Pake jasa itu Kan logikanya gitu Iya Nah Pertanyaannya Ini terjadi Dari 2014 Itu semasa Beli aku pasal lain Sama Sudah berganti Sudah berganti Nah Pertanyaan saya Apa yang dikerjakan Kepala sekolah sekarang Kok jumlahnya Terus bertambah Harusnya dia Membereskan itu ya Lah iya Artinya kan gak ada kerjaannya Kalau saya berjaya di media Itu katanya Katanya ada Pungutan Nah Pungutan itu Sudah sejak lama Terjadi Jadi gini Dia mah hanya mengikuti Ya artinya gini Kan gini Itu yang saya bilang tadi Keledai gak masuk Lobang yang sama Untuk dua kali Kalau kita melakukan Kesalahan yang sama Berulang kali Berarti kan kita Gak lebih pandai Dari keledai Kan itu pertanyaan Nah Dia baru Sebagai pemimpin Idealnya dia harus Evaluasi nih Apa yang terjadi Di sekolah ini Selama ini Kemudian Apa Inherent gak ya Inherent Ya itu Makanya Inherent gak Dengan Dengan apa Regulasi Dengan cita-cita Pendidikan itu Kan itu Nah kalau gak sejalan Ya dievaluasi Kan gitu Jangan Ngomongnya manis Tapi faktanya Berantakan Bobrok semua Artinya Yang terjadi Cuman penahanan Apa pun Dari jasa ya Ya Yang disampaikan Ke ruang publik Kan gitu Nah Yang menarik lagi Disampaikan bahwa Untuk mendapatkan Ijazah ini Gak perlu bayar Nah Berarti kan bisa Kita simpulkan Kenapa ijazah ini Gak diambil Berarti ada gak Dibayar kemarin Kan gitu Nah makanya Kan terungkap ini Ada Duit komite Ya kan Ada uang apa Uang gedung Apa-apa Gak ngerti gitu Ini silahkan lah Polda nanti Yang ngusut ini Kalau dirimbang Ke APH Ya Apa-apa Degang hukum Oh ya harus dilaporkan lah Yang begini-gini Supaya Apa Supaya ada efek jerah Gitu Tapi kalau kemudian Sudah diterima semua Ada 86 siswa itu Gimana Kan terakhirnya diumumkan Mereka yang itu Boleh mengambil Ya Ya kita lihat lah Apa-apa semua Ngambil Kalau tuh Apa namanya Ngambil kan kita juga Butuh catatan Gitu loh Artinya Data ya Data orang-orang Yang ngambil ini Supaya APH Bisa bertanya nih Ngapoh kemarin Nggak ngambil Doa punian Karena itu Karena pasti ada persoalan ya Pasti logikanya kan gitu Ya jangan Sudah ada yang meninggal Yang udah punya Mengenai ijazah Wabah-wabah Kalau sudah meninggal W itu zalim itu Sudah kemana Mengembalikan ya Zalim itu Sudah-sudah kita berdoa Jangan ada yang meninggal Itu di luar kuasa Nah sekarang kita ke ini Bu apa RPS ya Seperti apa sih persoalan Katanya kemarin Sudah sampai Diselesaikan di komisi 5 Dan Dari Apa Itu juga Di komisi 5 Seperti apa sih ceritanya itu Jadi gini Pada saat itu kan Wali murid Menyampaikan Bahwa ada Penahanan ijazah 86 siswa Itu sudah terjadi Tadi saya sampaikan Bang Ade Dari 2014 Berarti ada pembiaran Yang dilakukan oleh Kepala sekolah Dugaannya Nah kita ketahui Bahwa sudah dijelaskan Bahwa ijazah itu adalah Dari pemerintah itu gratis Tidak dibayar Gratis Pemerintah memberikan cuma-cuma Kepada Bukan hanya ijazahnya Sekolahnya juga gratis kan Ya ada dana bos Tapi akan disini Saya tekankan Bahwa kepala sekolah Itu diduga Melanggar pasal 372 KHP Itu bisa hukuman penjara 4 tahun Ancaman Hukuman penjara Kami menduga situ Itu sudah terbuka Pada saat disampaikan Di komisi 5 Bahwa komisi 5 mengatakan Itu tidak boleh ditahan Ijazahnya Nah maka komisi 5 mengatakan Dia akan membentuk tim Untuk turun langsung Dan menyidak Ke SMA 18 tersebut Ya apapun alasannya Itu apapun Permasalahannya Apapun katanya Itu ada Dana komite Belum dibayar Ijazah itu wajib diberikan Ke siswa tersebut Karena Ijazah itu untuk dipergunakan Ya Dan juga sebagai bukti Bahwa dia sudah menyelesaikan Suatu pendidikan Bagaimana dia untuk bisa Mengatakan bahwa dia selesai pendidikan Kalau tidak bisa menunjukkan ijazah Kita ada tidak data Nama-nama mereka Yang ijazahnya ditahan Untuk Nama-nama ijazah itu ada Ada ya Karena pada saat pertemuan Di DPR komisi 5 Itu hadir Perwakilan murid Perwakilan guru Menyampaikan disitu Semua Terbuka Artinya Sudah jelas ya Kalau soalnya Kenapa ditahan Kenapa Berdasarkan informasi Yang didapat Jadi berdasarkan informasi Yang disampaikan oleh Murid-murid tersebut Karena ada Dari murid tersebut Ada yang belum bayar Dana komite Dana komite itu Sebenarnya itu adalah Suatu sumbangan loh Sukarela Sukarela Dan tidak boleh ditetapkan Tidak boleh ditetapkan Kalau ditetapkan Bukan sumbangan Tetapi iuran Nah makanya itu Kita harus garis bawah ini Ini data Antara sumbangan Dengan iuran Nah itu Makanya kami berharap Kepada pihak sekolah Dan pihak Diknas Untuk segera Merealisasikan Dan menyelesaikan Permasalahan ijasa Kalau di komisi 5 kemarin Pihak Diknas Diundang juga Ada atau tidak Pada saat itu Kita terpisah Antara pertemuan Dari pihak Diknas Dengan komisi 5 Dengan Diknas Dan komisi 5 Dan kepala sekolah Kita juga terpisah Tapi diundang juga Pada saat itu Diundang Tapi pada saat itu Kemarin kita kan Melakukan aksi Pertemuan itu Pertemuan aksi Diterima oleh Di komisi 5 Untuk membuka tabir Yang tertutup selama ini Jadi tidak ada istilahnya Kita ini Pengada-ada loh Tapi ini terbuka Faktah Hampir sebuah terbuka Apakah dalam Dipahas di komisi 5 Hanya soal ijasa Atau mungkin ada Soalan lain Nah ini loh Makanya disampaikan Oleh para-para Murid sendiri Yang mengatakan Banyak permasalahan Yang diterbitkan Di SMA 18 Salah satunya ijasa Kedua adalah Permasalahan CCTV Yang diduga Dipasang di tempat wuduk Wuduk perempuan Wuduk perempuan Ini loh Ini ada keberatan Dari siswa tersendiri Perempuan Nah Kalasan kata siswa itu Kenapa dipasang di situ Ada yang mau minggat Padahal kan Orang mau minggat Kenapa harus lewat Pintu belakang Aduh Tapi kita kan gini Siswa ini menyatakan Pada saat itu Menyatakan bahwa Diduga Kami suka membuka baju Di situ Mengganti baju Tapi kami keberatan Ada CCTV tersebut Nah itu bahkan Ada loh Kutunya pak Sudah disampaikan Yang kedua Yang ketiga Yang ketiga Ada permasalahan Satu lagi Ada kekerasan Yang dilakukan Diduga Keterasan yang dilakukan Oleh Oknum Nah Tidak ada itu Siswa Yang mengatakan Dia siap bersaksi Bersaksi ke Dukit Susuannya korban Susuannya korban Nah mengatakan itu Makanya siap bersaksi Nah kedua Nah keempat Itu adalah lagi Permasalahan Permasalahan-permasalahan Iura-iuraan Yang tidak jelas Diduga Banyak Banyak Permasalahan Makanya satu yang Dikeluarkan Muncul semua Permasalahan yang dipuluh Jadi di sini Kita tekankan Kepada Diknas Melalui Dewan Pengawas Mendidikan Itu harus Benar-benar Untuk melakukan Pengawasan Kepada Kepala Sekolah ASN-ASN Dan tenaga pengajar Jangan sampai Ini terjadi lagi Ya Bang Adi Benar Benar kata Bang Adi tadi Keledai aja gak Jatuh Sama Benar kan Kenapa ini terjadi terus Pernah ini kejadian Beberapa sekolah Terus-terus Saya berharap Apakah mungkin karena Gak ada Kepala Dinas ya Bisa jadi Yang pasti sih Sebenarnya Kenapa di Dinas itu Tidak ada Kepala Dinas ya Ya ini kan Yang kita tahu Kepala Dinas itu Merangkap PJ Sebelum mundur kemarin Kemudian Ada PLH PLT bukan PLH 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 Nah Jadi Salah satu domain Atau wilayahnya Apa Kepala Dinas Melalui PLH Ini kan melakukan Pembinaan Nah Menurut saya Dia gagal Membina Kepala Sekolah Dan Solusinya Harus dibinasakan Maksudnya dia mundur Ya Kepala Sekolahnya Juga Kepala Dinasnya Juga Nah Kalau kita melihat Di persoalan Tadi kan Awalnya kan Katanya hanya Ijazah Tidak ada Tidak banyak Pada item Dari Sudut Kacamata Pendidikan Bagaimana sih Persoalan seperti itu Di rempaka pendidikan Terjadi Hal-hal yang Rasanya Susah diterima Adalah Sehat Inilah yang Sering saya Sampaikan Supaya Kita punya Cara pandang Yang sama Bahwa sekolah ini Tempat kita Berpaki Dan sekolah ini Bukan pasar Kenapa Saya umpamakan Analoginya Menjadi pasar Karena kan Pasar ini Tempat orang Transaksi Di kepala Pedagang Berapapun Dia jual Intinya Dia harus untung Nah Ketika Bicara untung Inilah Sumber petaka Kalau ini Terjadi di sekolah Kan gitu Semua akhirnya Dikomersialisasi Tadi Sumbangan Berubah Jadi Yuran Kan gitu Itu satu Pada jelas Undang-undang itu Disebutkan Betul Kemudian ada lagi Yang menarik Yang boleh dicatat Kalau sumbangan Tidak dicatat Betul Ini dicatat Bukan cuma dicatat Ketika Tidak Mampu Membayar Pada Mau ujian Ini suruh Buat perjanjian Ada juga Buat anda Berarti sebelum Proses dia Mendapai jasa Waktu ujian Tanda tangan juga Tanda tangan Nah berarti Ini kan kekerasan Kekerasan verbal Juga dilakukan Di luar itu Nah Yang Menarik lagi Kan Buat saya Statement soal Seragat Wah kita Tidak pernah Wajibkan Katanya kan Siapapun Siswa Dia boleh beli Dimana aja Kemudian Dia bisa pakai Kalau dia punya kakak Ketika kita Lihat di lapangan Beda Kelas 10 11 Sama 12 Terus dimana Seragamnya Beda Terus dimana Dia mau pakai Punya kakaknya Kan malu Diannya sendiri Waduh ini udah gila Asli gila Orang sakit Ngomongin Waduh betul Sepuluh betul Ngomongin Tapi faktanya Rusak Semua Ini orang-orang Munafik Ini gak Dibutuhkan Di dunia pendidikan Aku juga bersama Kami disini Ki Mus Mulyono Dari koalisi Masyarakat Petulik Pendidikan Yang kemarin juga Banyak melakukan Pendampingan Dalam soalan yang Terjadi di SMA Negeri 18 Sepalemang Nanti kita akan Dengarkan juga Bagaimana Informasi yang Didapat dari Ki Mus Mulyono Ini Dan Kami juga Telah mengundang Kepala sekolah Kepala SMA Negeri 18 Mbak Heru Supeno Dan melalui WA dan dijawab Bahwa beliau Belum bersedia hadir Jadi nanti Mungkin Dari sempatan lain Beliau akan memberikan Keterangan Jadi Menurut Ini Ki Mus Kira-kira Perosoran ini Latar belakangnya Seperti apa sih Yang terjadi SMA 18 ini Terima kasih Mas Pertama-tama Yang yang kami Sampaikan adalah Terkait Aksi yang Terakhir Kita lakukan kemarin Di Judung DPRD Profesional Semat Kekalatan Kepertanyakan Terkait Penyanderaan Dinasa Kami Sangat heran juga Bahwa Masih banyak Kami kira Kami kira kemarin Bulan 5 Sudah selesai Semua itu Tapi Nyatanya Dalam Kermontir Ketua Komisi 5 Ada Sekitar 86 Yang masih Yang masih Sebelumnya Berarti lebih ya Tidak Kemarin Satu yang muncul Di lapangan Kira-kira kami Dengan statement Beliau Di media Itu sudah Clear semua Bulan 5 kemarin Bulan 5 Bulan Mei Nyatanya Hari ini Kita dipertontonkan Dengan Masih banyaknya Disasa yang Masih ditahan Yang kedua juga Yang kami Prihatin Terkait Bukan Apa Pemimpin sekolah Yang menurut kami Seharusnya Berpihak kepada Murid Tetapi Nyatanya Di lapangan Belum adanya Keterbukaan Terkait Pengadaan Baju sekolah Yang Menurut Hemat kami Kami sudah Datang Di beberapa Sekolah Itu tidak Diwajibkan Untuk membeli Selagam sekolah Di sana Kecuali Sekolah lain Mereka sendiri Membeli Membeli Ruang Untuk siswa Untuk membeli Tempat lain Nah Itu yang Keperiatin kami Padahal Dari awal Permasalahan BPDB Belum selesai Sampai hari ini Belum selesai juga Ditambah lagi Permasalahan ini Itu Kecewaan kami Sebenarnya Tapi barangkali BPDB Tidak bermasalah SMA Lama-lama Semarin ya Belum tahu Belum ada Karena 911 itu SMA Mana-mana Yang Yang masuk Di dalam itu Belum dipublish Oleh Ombudsman Nama-namanya Artinya Di sekolah SMA Lama-lama Itu Sebenarnya Memang Cukup banyak Persoalannya Terjadi di sana Ya Kami anggap Ini sebenarnya Pintu Masuk Sebenarnya Untuk Inspektorat Untuk mengecek Seluruh SMA Negeri Yang ada di Kota Palembang Ini temuan awal Mengapa Karena ada Indikasi Pemaksaan Itu Temuan awal Untuk Kepala Dinas Pendidikan Semasa Selatan Bersama Inspektorat Untuk segera Mengaudit Seluruh Anggaran Baik Anggaran Komite Pos Dan PGA PGA Untuk guru Untuk sertifikasi guru Tiga poin ini Yang kami mendesak Kedepan Insyaallah Kawan-kawan Akan melakukan Aksi lagi Mendesak Kepala Dinas Pendidikan Semasa Selatan Serta BG Gubernur Semasa Selatan Untuk Gerak cepat Kalau tidak Gerak cepat Kalau tidak Ya kami minta Mundur BG Gubernur Semasa Selatan Dari kota Palembang Apabila tidak Menyelesaikan Persoalan Pendidikan Ini Jadi Persoalannya Memang Sebenarnya Bukan persoalan Yang kecil Berarti ya Bukan hanya Soal ijazah Ternyata Dan Pungutan Bukan pungutan Yang uang Yang Diserahkan orang tua Ke sekolah Ternyata Bukan hanya tahun ini Sudah Berlalu-lalu Nah kalau dari Kecamatan Pendidikan Seperti apa itu Ya itu yang Yang saya sampaikan Tadi Sepertinya Sekolah ini Dijadikan pasar Untuk cari untuk Ini tadi kan Dibahas lagi nih Soal Seragam Diarahkan ke Satu perusahaan Kemudian Faktanya Dia bilang Apa Kami serahkan Kalau ada Jahit sendiri Jahit sendiri Kan Kemudian Kalau ada punya Kakaknya Bisa pakai Ini kan Ngomong kosong Bullshit Semua Gitu loh Ngomong Di hadapan Komisi 5 Faktanya Apa Itu tadi Ada data Dikasih Sama teman-teman Ini ke saya Nah Ini kelas 10 11 12 beda Ada yang orange Ada yang biru Ada yang tosa Nah itu tadi kan Ngomong kosong Artinya apa Ada motif Menjadikan sekolah ini Pasar Untuk cari untung Gitu loh Nah ini yang kita gak mau Orang-orang begini gak Kita butuhkan di republik ini Sampah Masyarakat Nah kalau menurut Ini Bung Rizky Itu apa Kamu bilang Itu hanya di SMA 18 Atau diduga Di sekolah-sekolah lain Modus yang sama Kalau kami lihat Hanya di SMA 18 Yang perbedaan-perbedaan Warna itu Kalau di sekolah lain Kan gak ada Nah kemarin ada apa SMA 18 Itu tadi tanya-tanya kita Bener gak Nah makanya itu Kami meminta Dinas pendidikan Harus kerja cepat Jangan hanya menunggu Dan membuat tim katanya Tapi Mama Orang-orang yang memimpin Yang memberikan Seperti pasar itu Harus segera diganti Karena perjuang pendidikan Gak ada Supaya prosesnya Berjalan cepat Itu kemas kolahan Diapain Kira-kira Kalau saya minta tegas Harus juga Dipecat Harus diganti Itu menunggu hasilnya Atau secara-cara Kan sudah terbuka Di komisi lima Sudah mengatakan Dan terbuka Komisi lima mengatakan Benar terbuka Apa yang disampaikan Komisi lima Apa yang disampaikan oleh Wali murid Memang benar Apanya adanya Dan mungkin Persoalan itu Terkonfirmasi Sesuai dengan fakta Di lapangan Berarti bukannya Isu Tetapi fakta Dan kita kemarin Menghadirkan Wali-wali murid Dan muridnya Siswanya Yang kita hadirkan Berarti Yang katanya Wah Itu tidak ada Terbantahkan Bener kan Nah maka dari sini Kami perintah Dinas pendidikan Dan komisi lima Harus kerja cepat Jangan sampai Hal-hal yang menghilangkan Barang bukti Itu terjadi Diduga itu kan Kemasalahan itu Khususnya di SMA 18 Dan SMA 18 Ini sebagai contoh Nantinya Jangan sampai Terjadi di sekolah-sekolah lain Nah ini sebagai Kalau tidak tegas Dari dinas pendidikan cepat Ini sebagai contoh Supaya contoh Seluruh sekolah Memperbaiki sistem Pendidikan yang ada di sekolah Sebenarnya kan Dalam dunia pendidikan Ada Tiga ya Yang berwajib Dengan Ada pemerintah Ada masyarakat Dan ada orang tua Sebenarnya Berada orang tua Dengan Terimplementasi Dalam komite sekolah Sebenarnya Kita bisa berharap Pengawasan Dan Kontrol itu Juga bisa dilakukan Dalam komite sekolah Tapi menurut Kimus Tadi ternyata Kemudian Ada komite sekolah Yang kemudian Tidak berpihak Kepada Orang tua Memang sebetulnya Gimana itu? Kawan-kawan Pendidikan Pendidikan ini Sebenarnya Mempertanyakan juga Terkait komite sekolah Yang menurut kami Seharusnya menjadi Wadah Orang tua siswa Untuk berdiskusi Menetapkan seluruh Anggaran Terkait Pengadaan barang Dan jasa itu Seharusnya Transparan Tapi nyatanya Di dalam Prosesnya kan Belum ada Transparansi Di situ Itu yang kami Kreatif Yang kedua Menurut kami Terhadap Kriminalisasi Guru Dan kawan-kawan Penggiat Itu merupakan Insiden buruk Terhadap pendidikan Di Sumatera Ditambah lagi Temuan Ombus-Ombusat 911 itu Itu lebih buruk lagi Ini bahkan Kami rasa Nasional Kawan-kawan Penggiat Pendidikan Menkretisi Terkait pendidikan Tapi nyatanya Dikriminalisasi Yang ketiga Kami mendesak Tanduk Segera menonaktifkan Kepala Sekolah SMA 18 Karena terkait Pemeriksaan Inspektorat Supaya Lebih Adanya Keleluasan Terhadap Pemeriksaan Seluruh Anggaran Yang ada Di SMA 18 Ada deadline Waktunya Kampai kapan Pendidikan Tanduk Sampai adanya Masuk kami Secepatnya Secepatnya Kedepan Minggu depan Insyaallah Kawan-kawan Koalisi Masyarakat Peduli Pendidikan Masyarakat Akan segera Aksi lagi Terkait Proses ini Yang belum Dikirkan Dan kami Juga Berharap Akan Menyurati Ombudsman Terkait Temuan ini Bahkan Komisi Perlindungan Anak Terkait Individasi Di lapangan Yang menurut Perhatikan kami Terkait Kamera Di tempat Uduk Itu Terpublish Melalui Wancara Alumni Yang menurut Yang menurut kami Perhatikan juga Terkait Kamera Yang ada Di tempat Wuduk Perempuan Ini Artinya Memang Harus Segera Diproses Diproses Oleh Bihak-bihak Terkait Bahkan Mungkin Tadi Mengadu Oleh APH Apakah Terakhir Untuk Klausik Kira-kira Satu Kata Dari Saya Nonaktifkan Dulu Biar Ini Terang Beneran Ini Capek Kita Berdiskusi Cerita Sana Sini Ceritanya Semua Manis Tapi Waktanya Gak Sesuai Dengan Apa Yang Mereka Sampaikan Jadi Kata Kuncinya Biar Tim Ini Juga Bisa Bekerja Maksimal Deadline Deadline Seminggu Ini Harus Nonaktifkan Kalau Gubernur PJ Tidak Mampu Melakukan Itu Dia pulang Aja Lagi Kaki Lagi Sumpsek Dia gagal PJ Penyelidikan Dan Proses Mencari Mencari Kebenaran Harus Menaktifkan Dan Juga Dewan Pengawas Pendidikan Harus Bekerja Agar Supaya Apa Yang Dilakukan Kepala Sekolah Ini Lebih Baik Lagi Kedepannya Jangan Sampai Terjadi Lagi Terjadi Lagi Terjadi Seperti Terjadi Kata Bang Ade Kalau Kimus Kain Itu Sama Sama Kawan Kawan Terkait Maksud Kami Intimidasi Terhadap Kriminalisasi Buru Dan Kawan Kawan Penglihat Itu Lebih Penting Lagi Terhadap Minkel Barangkali Perminjang Kita Walaupun Sika Artinya Kalaupun Terjadi Tragedi Insiden Buruk Dalam Perminjang W